Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, dari jumlah yang tidak sampai 80 itu ada dua kelompok huruf yang sangat populer, yaitu huruf jar dan huruf atof. Nah, huruf atof ini dia nanti fungsinya bisa menghubungkan dua buah kata atau bahkan bisa dua buah kalimat. Tapi di sini yang akan kita pelajari adalah huruf atof yang menghubungkan dua buah isim terlebih dahulu. Ya, contoh misalnya penerapan dalam kalimat, Setelah datang si salim dan si zaid. Ya, wa ini huruf atof. Wa itu saliman wa zaidan. Aku telah melihat salim dan zaid. Salam tu'ala salimin wa zaidin. Aku telah memberi salam kepada salim dan zaid. Isim yang telah tak setelah huruf atof dinamakan ma'tuf. Ya, al-ma'tuf. Sedangkan isim yang terhubung dengan ma'tuf dinamakan ma'tuf alayhi. Pada contoh di atas, zaid sebagai ma'tuf. Sedangkan salim sebagai ma'tuf alayhi. Ya. Kemudian di sini ada catatan tambahan. Yang pertama, harokat akhir ma'tuf. Harus sama dengan harokat akhir ma'tuf alayhi. Seperti pada contoh di atas. Ya, kita perhatikan di situ harokat akhir ma'tuf itu. Mengikuti harokat akhir ma'tuf alayhi. Sehingga, kalau kita ingin bisa memberi harokat akhir kepada ma'tuf. Kita harus tentukan dulu harokat akhir ma'tuf alayhi. Nah, ma'tuf alayhi ini. Itu bukan merupakan kedudukan inti. Sama seperti mudof. Pembahasan kita sebelumnya tentang mudof. Mudof bukan kedudukan inti. Sehingga harus dicari kedudukan intinya apa. Ya, pada contoh di atas. Yang pertama, Ja'a Salimun wa Zaidun. Salimun berkedudukan sebagai fa'il. Ya, sehingga dia harokat akhirnya ma'tuf. Maka, ma'tuf juga harokat akhirnya ma'tuf. Dan kita katakan Zaidun sebagai ma'tuf kepada fa'il. Ya, ma'tuf kepada fa'il. Yang kedua itu, Zaidan ma'tuf kepada ma'f'ul bih. Yang ketiga, Zaidin ma'tuf kepada ma'tuf bih harfil jar. Ya, karena salimin, ala salimin, saliminnya itu berkentukan sebagai ma'tuf bih harfil jar. Dan untuk ma'tuf alayhi, tidak usah kita sebutkan. Ya, ketika menjelaskan kedudukan istim. Beda dengan mudof. Mudof perlu kita sebutkan. Nah, disini catatan pertambahan tadi ya. Yang pertama, harokat akhir ma'tuf itu harus sama dengan harokat akhir ma'tuf alayhi. Ya, contohnya misalnya, Pada kalimat, Disini kalau kita jelaskan kedudukan isimnya, Ridwan berkedudukan sebagai fa'il. Walhatu berkedudukan sebagai ma'tuf kepada fa'il. Ba'ubatan ma'f'ul bih. Fa'aratan ma'tuf kepada ma'f'ul bih. Al-gurfati nasbuk bih harfil jar. Al-madbaki ma'tuf kepada nasbuk bih harfil jar. Kemudian, catatan. Yang pertama, selain berfungsi yang menghubungkan dua kata, huruf al-tuf juga bisa berfungsi menghubungkan dua kalimat. Jadi sebelumnya, catatan tambahan itu nggak pakai nomor ya. Cuma itu. Kemudian, catatan yang selanjutnya. Yang pertama, selain berfungsi menghubungkan dua kata, huruf al-tuf juga bisa berfungsi menghubungkan dua kalimat. Namun, jika huruf al-tuf menghubungkan dua kalimat, maka dia tidak memberi pengaruh terhadap harokat akhir kata yang ada di dalam kalimat. Ya, misalnya, ja'a salmanu wa zahabah hamdanu. Datang salman dan pergi si hamdan. Di sini, harokat akhir hamdanu. Kenapa bomah? Karena dia berkerudukan sebagai fa'il. Ya, bukan karena dia ma'tuf kepada salman. Ya, karena huruf wa'u di sini, dia menghubungkan dua kalimat. Ja'a salman dihubungkan dengan zahabah hamdan. Jadi, kalau al-tuf jumlah, kalimat kepada kalimat itu, kita tidak membahas harokat akhir kata. Beda dengan harokat ma'tuf isim dengan isim. Kemudian yang kedua, contoh huruf ataf yang lain. Seperti huruf fa' summa' ya, kemudian aw atau lakin namun bal bahkan. Penjelasan rincinya akan diberikan di tingkat lanjutannya. Untuk tingkat pemula ini cukup. Kita gunakan huruf ataf, huruf waw yang artinya dan. Contoh penjelasan kedudukan isim, misalnya pada kalimat aku telah melihat Muhammadan si Muhammad wa khadijata dan si khadija di masjid. Muhammadan berkedudukan sebagai ma'f'ul bi khadijata ma'tuf kepada ma'f'ul bi al-masjidi yang nasbuk bihar fil jar. Ya, jadi demikian ya pembahasan tentang ma'tuf. Jadi, ma'tuf ini haruka taftirnya mengikuti ya, ma'tuf al-ay. Ma'tuf al-ay itu isim yang terletak ya, sebelum huruf ataf. Jadi, kalau untuk pelatihan kita ini setelah huruf ataf itu dia itu kedudukannya apa? Ma'tuf. Atau bisa juga kita katakan dia sebagai ataf atau ma'tuf. Ya, sama aja. Ya, demikian ya. Agar lebih jelas, silahkan antem kerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawabannya. Ya, latihan mandiri. coba ya, antem kerjakan sendiri untuk menguji kemampuan. Ya, setelah itu baru antem lihat kunci jawabannya. Cocokkan jawaban antem dengan jawaban yang ada pada kunci jawaban. Jika nanti ada yang beda, ya, yang beda, dan antem masih belum jelas, silahkan ya, ditanyakan di di grup. Demikian yang bisa kita bahas. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.